Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esah. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh Youtube untuk menjangkau banyak orang dan teman-teman boleh memberikan komentar yang sesuai, yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana orang-orang ini oknum. Oknum-oknum lah saya bilang, tapi kompak banget. Mereka sepakat menolak perayaan Natal Ibadah Kristiani di daerah mereka. Kalau dibilang nggak intoleransi, apalagi namanya teman-teman. Kita di Indonesia ini memiliki agama yang berbeda-beda dan diberi hak oleh pemerintah. Tetapi ada orang-orang tertentu yang merasa memiliki daerah itu dan mereka melarang umat beragama lain melaksanakan ibadah mereka. Hal ini tidak etis dan tidak indah dan tidak baik dan tidak sesuai dengan kaida dalam kebangsaan kita yang bihneka tunggal ika atau yang memiliki ideologi Pancasila. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, oknum-oknum demikian membuat huru-hara di mana-mana dan tidak pantas untuk dilakukan. Apalagi kompak-kombak sepakat gitu loh. Nah mari kita lihat teman-teman videonya dan apa yang disampaikan oleh seorang muslim yang plural ini. Yang memberikan ruang kepada antarumat beragama untuk menjalankan keyakinannya dan nanti kita akan tanggap ya teman-teman bagaimana oknum-oknum ini begitu bebas menyuarakan penolakan terhadap agama lain padahal Indonesia ini diduduki oleh orang-orang yang berlatar 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 berbeda agama suku ras. Seolah-olah mereka lah pemilik Indonesia ini. Nah mari kita lihat teman-teman videonya. Ini dia di video teman-teman. Tau kan kemarin viral Bupati Lebat Banten yang seolah mempersulit umat Nasrani khususnya yang ada di Kecamatan Maja untuk merayakan Natal. Tidak dikasih izin di Kecamatan tersebut. Harus ke Kecamatan yang lain. Karena di sana tidak ada gereja katanya. Padahal umat Nasrani yang ada di Maja itu sudah minta izin untuk melaksanakan ibadah di Kecamatannya di sana meskipun bukan di gereja. Tapi tidak dikasih izin. Dengan alasan itu bukan tempatnya. Dan ini ada yang mendukung sekelompok masyarakat yang ada di sana. Kita coba cek sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, jelas ya. Kesan pertama yang anda lihat dari sekelompok orang ini yang berada di Mastidini yang ngomong, yang menyebabkati ucapan bupati, yang menolak umat Nasrani. Satu kali lagi, yang menolak umat Nasrani merayakan Natal di Kecamatan Maja itu apa? Kesan pertamanya ketika anda melihat orang-orang ini. Apakah kita melihat jiwa toleransi? Bisa gak kita melihat dari ucapannya? Dari gestur tubuhnya? Kita melihat toleransi gak di mereka? Kalau saya gak sama sekali melihat toleransi di mereka. Umat Nasrani itu ingin ibadah loh. Akan ibadah. Bukan akan demo. Bukan akan aksi ibadah. Ibadah bos. Masa harus bersulit. Bahwa kemudian, bahwa kemudian satu kali lagi. Di sana gak ada gereja. Dan ada tempat yang lain yang mau dijadikan. Kemudian dengan alasan ini bukan tempatnya. Kemudian kalian menolak. Mari kita kemudian merenung diri. Bagaimana kalau ini terjadi kepada umat Islam. Misal. Misal nih. Kita akan beribadah. Ya. Yang itu bukan di tempat ibadah. Misal bukan di masjid. Ya. Misal di Monas. Solat Idul Adha. Di lapangan. Di fasilitas umum. Kemudian ada orang. Yang menolak. Dengan alasan. Ini bukan tempatnya. Tempatnya di masjid. Bukan di lapang. Bukan di Monas. Enak gak coba. Kita mau beribadah loh. Bukan satu kali lagi ingin demo. Bukan ingin ibadah. Akan melaksanakan ibadah. Coba. Sakit hati gak kita? Satu kali lagi. Meskipun bupati itu beralasan. Bahwa ini adalah hasil kesepakatan dengan FKUB. Forum Komunikasi Umat Beragama. Tapi tetap. Saya kira. Apa yang menjadi putusan bupati itu. Mempersulit. Orang Nasrani. Yang ada di. Pecamatan Maja itu. Yang katanya. 2.500 orang. Kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Kalau saya salah mohon maaf. Talat. Monggo. Silahkan. 2.500 itu angka yang saya kira cukup banyak. Termasuk saya kira bupatinya. FKUB-nya. Dan segala macemnya. Masyarakat di sana. Sama sekali gak menjungjung nilai-nilai toleransi. Toleransi. Menurut saya ya. Menurut saya. Yang menolak apalagi. Kenapa masih takut? Heh? Kadang-kadang. Kita harus benar-benar merabak diri loh. Untuk kita bisa benar-benar. Baik. Berbangsa dan bernegara. Kan mereka punya hak yang sama. Saya ngomong ini orang Islam. Tapi saya merasakan. Batin mereka. Karena saya yakin kalau itu terjadi. Di agama saya. Misal. Di kecamatan tertentu. Misalnya ya. Di kecamatan tertentu. Kemudian datanglah. Hari Raya Idul Fitri. Atau Idul Adha. Kemudian di sana. Gak ada masjid. Di kecamatan itu gak ada masjid. Kemudian. Ada pemerintah. Yang. Melarang. Untuk orang muslim. Beribadah. Kalau bukan di masjid. Memerayakan Idul Adha. Atau Idul Fitri. Misal. Bagaimana coba reaksinya? Saya yakin. Loh. Akan menjadi masalah besar tuh. Padahal. Sesama anak warga. Kalau negara itu melihat. Terus kali lagi. Dalam pandangan negara. Negara itu gak boleh memandang. Yang ini orang Islam. Ini orang Nasrani. Ini orang Hindu. Ini orang Katolik. Ini orang Kongucu. Negara itu harus adil melihat itu. Perlakuannya kepada semua agama. Karena posisinya sama. Posisinya semuanya sama. Kita beragama. Orang Islam yang beragama di Indonesia. Juga harus mengikuti aturan negara. Orang Nasrani juga sama. Jadi negara ini posisinya jangan. Sampai diskriminatif. Kepada orang lain. Kepada agama. Siapapun itu. Yang ada di Indonesia. Kalau itu terjadi kepada umat Islam. Maka akan menjadi masalah besar. Itu gak bakalan. Ngomong. Aturannya harusnya dimestir. Kenapa Anda mau. Laksanakan di lapangan. Gak mungkin ngomong itu. Ayo dong. Ayo dong. Supaya kita itu. Cerdas dalam beragama. Dan jangan sampai kita menganggap. Bahwa orang lain. Saudara kita. Yang berbeda agama. Yang ada di Indonesia. Itu sebagai ancaman. Jangan dong. Kan seolah-olah kalau seperti itu. Apalagi di statement kan. Di dalam masjid. Takdir. Takdir. Itu jelas. Yang hadir itu Kristen Mopobia. Kristen Mopobia itu namanya. Kan sekarang itu ada orang. Yang terlihat-lihat. Di Indonesia ini ada Islam Mopobia. Gak ada. Gak ada Islam Mopobia. Yang ada itu. Udah jelas nyata itu. Kristen Mopobia. Ingat kan kemarin. Terjadi di Jancur itu. Sekelompok orang. Dari Ormas Garis itu. Yang mencobot di label. Bantuan dari gereja tertentu. Dan itu menjadi ramai. Dan itu menjadi viral. Aduh. Ayo dong. Kita dewasalah. Di dalam beragama kita harus dewasa. Di dalam bernegara juga kita harus dewasa. Menjadi pemimpin apalagi. Ini bupati kan. Harus benar-benar mempertimbangkan keadilan. Hak. Masyarakat keadilan masyarakat. Karena itu masyarakat. Di sana kan. Mau ibadah. Susahnya minta ampun. Harus. Ini kecamatan. Dari kecamatan ke kecamatan itu cukup jauh. Jaraknya. Kasian. Mereka ingin ibadah. Bukan ingin aksi. Bukan ingin demo. Ibadah. Pada kita junjung tinggi. Nilai nilai toleransi. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain. Karena berbeda agama. Hargailah mereka. Karena sama-sama manusia. Salam hormat dari saya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Saya pikir kita sudah melihat video singkat ini. Dan apa yang disampaikan oleh seorang muslim ini. Menohok sekali. Dan ini wajib menjadi tugas dan PR untuk seluruh pemerintah. Tapi sampai sekarang ada beberapa oknum di pemerintahan. Mungkin bupati. Yang juga memiliki paham yang sama. Yang memiliki cara pandang yang sama dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau dibilang tidak intoleran. Ini fakta. Ini jelas. Ini jelas bahwa ini tindakan intoleransi. Dan mereka berkumpul dan menyuarakan penolakan. Padahal di semua daerah. Itu dihuni oleh orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Seharusnya itu diberi ruang. Bukan malah dilarang. Teman-teman boleh berpikir sejenak ya. Bayangkan kalau misalnya hari raya besar umat Islam. Di beberapa jahat tertentu. Dilakukan hal yang sama. Bagaimana kira-kira. Benar teman-teman. Pasti tidak elok gitu. Pasti tidak indah. Bagaimana orang mau beribadah. Bagaimana orang memerayakan sesuatu hal yang sakral buat mereka. Tetapi kalian datang dengan cara yang arogansi. Melarang itu dilakukan. Jangan sampai kalian merasa paling agamis. Merasa paling bertuhan. Paling mempunyai Allah. Lalu di saat yang sama anda menindas. Keyakinan lain. Itu bukan orang beragama. Itu orang barbar. Itu orang yang memiliki paham. Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi teman-teman harap berpikir luas. Bahwa kalian ini. Berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Di Indonesia saja yang demikian. Di Arab sana orang-orang itu. Yang notabene banyak muslim juga. Bisa merayakan Natal dengan baik. Memasang pernik Natal. Tidak ada istilah. Kumpul langsung membuat suatu keputusan kelompok. Untuk melarang perayaan Natal. Atau memang karena iman kalian terlalu tipis. Sehingga ketika ada orang melaksanakan Natal. Anda begitu terganggu. Padahal. Hal itu. Tidak membuat kalian sebenarnya. Apa namanya itu. Langsung pindah keyakinan. Orang Kristen yang melaksanakan Natal. Kalian repot. Ini kan bukan menunjukkan bahwa kita saling memiliki. Saling menghargai. Jadi ini pantas disebut orang-orang intoleransi. Orang-orang yang tidak mempunyai. Pendirian. Ideologi. Yang tepat. Seperti yang dipahami oleh negara ini. Orang-orang yang demikian pantasnya diungsikan aja. Entah kemana kek gitu. Supaya mereka berdiri dalam satu warna. Dan mereka tidak perlu hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Karena tidak pantas. Tidak layak gitu. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Oke lah. Saya menyaksikan beberapa ustad berkata. Tidak boleh mengucapkan Natal. Selamat hari Natal. Ya kan. Oke lah saya bilang. Tidak usah sebutkan. Kalau Anda merasa terganggu. Walaupun beberapa ustad lain berkata. Ya tidak apa-apa. Toh juga ketika mengucapkan selamat hari Natal. Bukan berarti kalian menjadi Kristen. Tapi kalau Anda merasa keberatan. Ya tidak apa-apa. Anda usah sebutkan. Tetapi jangan ganggu. Jangan ganggu. Atau buat istilah. Melarang atau kumpul kalian. Lalu membuat suatu keputusan. Menolak, menolak, menolak. Itu intoleran. Anda boleh tidak menyampaikan. Tidak mengucapkan. Tidak apa-apa. Tidak masalah kok. Toh juga tidak ada karunnya sama kami. Tapi kalau Anda sudah melarang. Orang beribadah. Orang merayakan Natal. Itu sudah keterlaluan. Artinya Anda berdiri. Di dalam wilayah yang plural. Tapi Anda bertindak. Seolah-olah kalian penguasa. Itu kan kebodohan yang kalian miliki. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang demikian. Ini harus diungsikan ini. Mari kita pakai akal sehat kita. Supaya kita saling menjaga. Saling menghargai orang lainnya. Dan saya senang. Ada banyak orang Islam. Orang Muslim. Yang memiliki paham-paham yang pluralis. Yang memberikan ruang kepada keperbedaan antar umat beragama. Dan tidak sedikit juga banyak. Rekan-rekan Muslim mengucapkan Selamat Natal. Apakah mereka langsung Kristen? Tidak juga. Jadi itu keputusan di kamu. Kalau Anda mengucapkan Selamat Natal. Tidak apa-apa. Kalau Anda juga tidak. Tidak apa-apa juga. Tidak ada ngaruh. Tapi kalau Anda melarang. Lalu Anda buat kumpulan untuk melarang. Itu Anda sudah melanggar tatanan hukum di Indonesia ini. Yang memberi ruang kepada antar umat beragama. Kepada ideologi Pancasila. Itu sudah Anda langgar. Dan Anda termasuk dalam barisan intoleransi. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat orang-orang ini. Tiap tahun pasti ada yang demikian. Bangsa ini tidak maju-maju oleh karena oknum-oknum yang demikian. Masih sibuk saja mengharamkan. Masih sibuk saja melarang. Padahal bangsa ini dihuni oleh antar umat beragama. Sibuk jadi miskin ilmu. Miskin pemahaman. Akhirnya semuanya terlambat untuk maju. Karena apa? Ini saja masih diurusin kok. Orang beragama yang sah di Indonesia saja dilarang. Iya kan? Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Natal untuk semua teman-teman dimanapun berada. Bagi rekan-rekan saya umat muslim yang mengucapkan selamat Natal buat kami. Terima kasih banyak. Tapi bagi teman-teman umat muslim juga yang tidak mau. Terima kasih banyak. Kasih Allah kami. Yesus Kristus menyertai kalian semua. Sampai disini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, share. Supaya video dari channel ini selalu berkembang dan channel ini berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.